Joko Buduk, nama lengkapnya adalah Raden Haryo Bangsal. Dia adalah putra Raja Majapahit. Dan suatu ketika, Joko Buduk pergi ke sebuah desa yang bernama Bayemtaman. Dekat situ ada kerajaan yang namanya Kerajaan Pohan. Dan Raja Pohan ini memiliki pohon pisang pupus cindemas. Nah inilah wujudnya, pohon pisang pupus cindemas. Raja Pohan mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa mengalirkan air ke pohon pisang pupus cindemas, kalau laki-laki akan dicodohkan dengan putrinya. Dan kalau wanita akan dijadikan sedulur sinorwati atau anak angkat. Dan Joko Buduk mendengar bahwa Raja Pohan mengadakan sayembara. Maka dia mengikuti sayembara tersebut. Dengan kesaktiannya, Joko Buduk berhasil membuat terowongan dengan tangan kosong. Sehingga air mengalir ke tanaman pohon pisang pupus cindemas. Akhirnya Joko Buduk bisa menjadi pemenang dalam sayembara itu. Berhubung kulitnya kudisan. Sehingga Joko Buduk harus dibersihkan dulu atau dimandikan dulu. Tapi karena patihnya salah mendengar. Bukan dibersihkan atau dibilas. Tapi malah ditilas atau dibunuh. Dan akhirnya matilah Joko Buduk.